ini dari mana warga ini ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Oh tuh kan gimana modal belum ketimbul mau dibantuin sama si dadek lumayan merenjutan sebelum ditutup gimana? rame bu, alhamdulillah rame berapa hari tuh? 2 hari lah berarti mulai dari kemarin jam 2 nya mulai tutupnya jam 2 nya sampai sekarang udah? sampai sekarang gak ada yang? gak ada pengunjung tuh diringin kayak kebo aja diringin kayak kebo ya? iya, percet kayak kebo, diarah-arah kamu beli situ baru sekarang bu, baru kali ini ya? baru kali ini saya bertahun-tahun saya dagang disini baru kali ini tahun ini ya 2 2 tahun mengalamin udah berapa tahun jual disini? kemarin kan tahun kemarin mah pantau diri polisi tutup total iya, tutup total kalau ini kan jilangnya buka akhirnya begini iya, merugikan masyarakat iya, orang ibu Juwena ibu Juwena jualan kacang disini bu? iya, jualan kacang iya, jualan kacang ibu gimana bu? setelah ditutup sama pemerintah gini bu? iya, tidak boleh jualan tidak boleh jualan tidak boleh jualan berkerumunan banyak orang itu tidak boleh tidak boleh tidak boleh iya, jukur mah dampaknya gimana tuh? dampaknya manusia rosa susah akhirnya mah begini susah akhirnya begini ya? iya, susah saya ini ya mana dagang dapat hutang? udah kenapa hutang? iya bener kan, bener kan namanya siapa bu? ibu En namanya siapa bu? ibu En bu, gimana bu? setelah gak ada pengunjung ini gimana jualan kacang ini? atau belum dapet pengarah sama sekarang? belangsak pokok belangsak belangsak susah mendarat belum ada ini terus? kacang gua ada kopi dapet Rp4.000 sama si Pak Yumi dah dibawa tapi susah ya bener ya? kerasa banget ya damangnya? kerasa bener lah biasanya mah kita punya hutang apa ya? kacang-kacang ini mah abis lebaran mah kebayaran dapet lebaran mah biasanya rame kan ya? kalau sekarang? sekarang mah boro-boro gak ada orang ada orang kayak kebok gak lupakannya udah berapa tahun mah disini? iya terus sampai dari kecil dari kecil? iya udah jualan kacang enggak jualan kacang aman keboh dulu mah disini baru sekarang aja rame gitu iya dulu mah masuk juga susah siapa pak? pak abidin pak abidin pak boleh diceritain gak pak? soal cerita makam keramat ini seperti apa sih pak? iya siapa beliau yang siapa beliau yang menemukan sini? oh iya ini seh mas masad seh mas masad iya selain seh mas masad disini banyak sih cuma apa ya namanya yang istilahnya yang masur atau yang ketelah ini yang seh mas masad doang beliau ini siapa sih pak? seh mas masad siapa itu beliau? iya penyebar agama islam dulunya iya katanya pak ini panglima dari kesultanan banten juga gitu pak? iya gitu gimana sih pak? soal sejarahnya sedikit aja diceritain yang bapak tau aja gitu yang saya tau saya masih di penyebar agama islam disini gimana ya kalau cerita-cerita disini kan gak istilahnya gak dibukukan gitu ya jadi hanya sepintas gitu doang soalnya enggak ada cerita dari dulunya ee kayak kesultanan banten gitu gitu jadi singkat gak ada cerita tertulis ya disini iya jadi kalau saya ngomong begini gitu juga takutnya salah fitnah gitu belum bisa dipastikan sebenarnya banyak pun yang cerita-cerita kan banyak gitu sekarang di media di youtube kan banyaknya itu disimpulkan aja sebenernya disitu udah lengkap kalau saya pribadi yang diceritakan saya gak bisa kalau bapak sebagai apa? saya sebagai jurukunci disini berapa lama pak disini pak? saya udah 12 tahun udah 12 tahun iya selain saya emas-masat disini ada siapa aja tuh? yang dimakan ada 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 saya jaga raksa saya jaga raksa? iya berasal di dalam pak nama saya latif habibullah latif habibullah iya pak boleh dijelasin pak ini kenapa ada penutupan tempat wisata? gimana? wisata jarak kramat soler ditutup ini karena pengunjungnya terlalu banyak juga akhirnya kemarin Bapak Bupati Ahmad Yadri Skandar Bupati Kabupaten Tangerang turun tangan langsung ke wisata jarak kramat soler untuk mengklarifikasi bahwasanya pengunjung di kramat soler itu sangat luar biasa membudak sepau kapan sih itu pak? hari apa sih ditutup? kemarin tanggal 16 hari minggu oh hari minggu ya karena sesuai dengan peraturan gubernur bahwasanya wisata jarak kramat soler termasuk wisata yang ada di provinsi Banten se provinsi Banten ditutup total tadi banyak yang datang ya? tadi bagi banyak yang datang karena kami sesuai dengan instruksi Bapak Gubernur dan Bapak Bupati kami tutup total wisata jarak kramat soler ini oke yang bisa lewat sini masuk siapa aja nih pak? kebanyakan pengunjung terutama yang kami perbolehkan masuk itu adalah warga setempat warga setempat asli warga setempat wisata jarak kramat soler selain dari warga setempat pengunjung tidak diperbolehkan karena sesuai dengan aturan gubernur Provinsi Banten bahwasanya kramat soler ditutup total katanya ini yang positif pak emang? emang katanya ini yang positif? kenapa? ada yang positif? karena covid disini? oh itu tidak tidak ada tidak ada tidak ada yang positif Alhamdulillah jadi itu salah satu alasan salah satu alasan saja karena pengunjung yang datang dari jauh itu mereka tidak mengerti mereka ingin memaksakan ingin memaksakan berkunjung ke wisata jarak kramat soler tapi sebagai petugas pintu gerbang menjaga pintu gerbang ini ya tidak ada alasan lagi alasannya seperti itu pak biar mereka lebih paham kalau bapak sebagai apa sih pak? saya sebagai karang taruna desa soler ini adalah bersalah benar tapi kalau alam disini itu enggak nah ada juga pernah ada yang bilang kalau kalau misalnya si monyet ini bisa misalnya ada pengunjung yang semalam ini habis bersetubuh dengan dengan pasangannya gitu di hadapan si orangnya itu di hadapan si orangnya itu si monyetnya kayak gitu dalam itu banyak emang cuma umpama pengunjung itu apa tapi istilahnya jangan istilahnya semua pengunjung itu enggak tapi emang beberapa pernah terjadi itu ada tuh ya seringnya gitu cuma kadang-kadang ada yang dibuktikan gitu kelakuan si pengunjung itu dibuktikan disitu itu kadang-kadang semua pengunjung dibuktikan disitu enggak cuma kadang-kadang kalau lagi beneran istilahnya kalau basah kita ya emang itu Bapak Ji dari mana? emang dari luar Pak dari mana Pak? bukan dari sini mau jarah kesini ya? mau jarah mau jarah kesini mau jarah kesini mau jarah tinggal di mana? di Jengjing oh dari desa Jengjing Arhaman Among Arhaman Among Arhaman Among nah menurut Bapak gimana Pak? kalau ada penutupan tempat jarah ini tiap tahun kan udah jarah sini ya? iya setiap tahun saya jarah menurut Bapak gimana nih? ada penutupan kayak gini Pak? ya kalau emang itu udah protokol gak jadi masalah jadi masalah iya untuk emang kalau untuk kesehatan ya kalau gue bagus-bagus aja bagus-bagus aja meskipun terancam gak bisa jarah kesitu nih? kalau jarah kan bisa ditutup bisa ditutup bisa ditutup ya walaupun kita bisa enggak kesana tapi kan bisa dilaksanakan di rumah itu apa untuk hadur cuma ini lebih abdulnya aja untuk merapat gitu untuk lebih meyakinkan aja nama Paji siapa? Haji Lukman Haji Lukman soal mitos-mitos keraknya disini ada ratusan ratusan sebenernya bukan mitos lagi sih kenyataan gimana tuh Pak? lewan biasa cuman berkembang biak disini ya tambah banyak kalau dulu katanya cuman sedikit dulu mah warga disini juga kalau yang nanam-nanam disini sekitar sini gitu ya aman-aman aja dulu mah katanya ada blok-blokannya itu Pak? kalau punya ikat itu iya emang kalau sebelah sana belakang lain disini lain gitu lain grup gitu lain grup jadi kalau gak mau bersatu gitu mereka saling berantem sering berantem juga tuh ya? ya berantem itu kalau itu kenyataan saya juga pernah memutukan tapi kalau mitosnya katanya itu jelmaan santri dari beliau Allah alam kesitunya ya tapi emang ada cerita kayak gitu ya cerita-cerita emang ada sama Allah alam saya gak bisa benar tau gaknya itu mah cuma susah ceritanya sih susah bukti ya iya soalnya kalau masa ini ini kan jaman Nabi Muhammad dia sekarang kan sarihata-sarihata tanggung Nabi Muhammad itu walaupun orang berdosa walaupun apapun jadi enggak istilahnya enggak kayak itu kan kalau monyet itu apa manusia jadi monyet itu dulu waktu jaman Nabi Musa mungkin aja itu lain Nabi lain zaman gitu bisa aja siapa Pak? Pak Abidin Pak Abidin Pak boleh diceritain gak Pak soal cerita makam keramat ini seperti apa sih Pak? siapa beliau yang makam sini? ini saya mas-masa saya mas-masa selain saya mas-masa disini banyak sih cuma apa ya namanya yang istilahnya yang masyur atau yang ketelah ini yang mas-masa doang beliau ini siapa sih Pak? saya mas-masa siapa itu beliau? iya dulunya siapa? agama islam dulu ya katanya Pak ini panglima dari kesultanan Banten juga gitu Pak? iya gitu gitu gimana sih Pak soal sejarahnya sedikit aja di ceritain yang Bapak tahu aja gitu yang saya tahu yang masih di penyembar agama islam disini gimana ya kalau cerita-cerita disini kan gak istrinya gak dibukukan gitu ya jadi hanya cepintas gitu doang soalnya enggak ada cerita dari dulunya kayak kayak kesultanan Banten gitu gitu jadi singkat gak ada cerita tertulis ya disini iya jadi kalau saya ngomong begini gitu juga sebutnya salah fitnah gitu belum bisa dipastikan sebenarnya nah karena memang dari cerita-cerita kan banyak gitu sekarang di media di Youtube kan banyaknya itu disimpulkan aja sebenernya disitu udah lengkap saya pribadi yang menceritakan saya gak bisa kalau Bapak sebagai apa? saya sebagai Jurukunci berapa lama Pak disini Pak? saya udah 12 tahun 12 tahun selain saya mas-masat disini ada siapa aja tuh yang dimakan? ada Jutak Juni ada Deng Mayang Sari ada saya jaga raksa saya jaga raksa? iya sebelah saya di dalam em 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 Terima kasih.